Oke cuy, balik lagi sama gue Gani, di tangan gue sekarang ada 2 buah SSD ya, dari Venom Rx yang sebenernya gue udah pernah nyobain temen-temen ya, cuman beda ukuran aja, ini yang SATA ukuran 128, ini NVMe ukuran 256 temen-temen ya. Jadi beberapa dari kalian itu cukup banyak yang nanya ke gue kayak, bang SSD Venom Rx tuh bener bagus atau enggak sih bang, kayak harganya soalnya murah banget, terus juga itu kan lu bikin konten kan dari brand. Kalau beli sendiri gacha atau kagak gitu ya, nah ini kebetulan gue lagi butuh nih, butuh SSD SATA 128 sama NVMe 256 dan gue ini tidak ngehubungin brand ya, jadi gue beli secara random di Tokopedia, tapi gue belinya di official store ya, disini gue belinya dari online gaming PC, online PC gaming atau online PC gaming ya, pokoknya itulah toko official store-nya, ini gue beli dari dia ya, jadi bukan dari brand. Kita akan coba langsung jajal aja apakah gue dapetnya gacha atau tidak ya, tapi gue mau sedikit informasi ke temen-temen ya, pertama dulu itu Venom Rx pernah ngirimin SATA 240, itu masih dipake di PC sepupu gue yang cowok dan masih aman sampe sekarang. Untuk yang NVMe kemarin itu gue dikirimin yang 512GB, gue pake SSD-nya itu di Xbox gue ya, sebagai eksternal tambahan untuk Xbox ya, dan yang ini nanti akan dipake untuk PC juga, tapi bukan PC gue ya. Yang jelas gue beli SSD 2 biji ini, sekalian mau ngasih tau ke temen-temen ini SSD-nya bakalan gacha atau tidak nih ketika gue beli langsung ya, bukan dikirimin atau bukan diendorse dari brand, oke? Oke, tapi sebelum itu temen-temen ya, gue mau ngasih tau lagi, ini kan elektronik ya, baik SSD, Venom Rx, ataupun brand lain gitu ya, namanya elektronik, apalagi harganya murah ya, dia itu ada harga, ada rupa, satu jelas itu ya. Kedua, ya kita gak tau gitu loh, bisa aja kita hoki, bisa aja kita apes, tapi yang bisa jadi jaminan kita tenang disini adalah garansinya itu masing-masing 3 tahun ya, oke? Dan itu temen-temen bisa lihat tuh, ini dikirim juga SSD Venom Rx, gue jadikan external Xbox, bahkan si enclosure-nya juga itu dari distributor si Venom Rx langsung ya, Asia Raya gitu ya. Oke, terus yang SATA-nya ada di PC, yang hitam nanti ini salah satu SSD-nya akan gue upgrade ke situ juga. Terus sekarang kita akan testing di PC, rakit PC cuy temen-temen ya, ini juga pake casing Venom Rx Diamond, ini gue juga kagak di-endorse nih casing ini nih ya, jadi emang beli sendiri, karena gue penasaran sama casingnya ternyata juga bagus ya. Dan gue bisa bilang beberapa produk Venom Rx itu memang harganya cukup terjangkau, terus juga barangnya bagus ya, tapi ada beberapa kayak memang casing seperti ini nih. Harganya kan memang terjangkau, gue bisa bilang murah juga ya, dan kelihatannya juga seperti casing pada umumnya aja temen-temen ya, ini juga ada Keep Gaming tuh, zaman dulu ada Oslo, ada Kabal Mesh. Seperti casing-casing aja, masih cukup-cukup oke, tapi kalau mau lebih premium mungkin akan nambah sedikit seperti si Venom Rx Diamond ini ya. Oke, sekarang kita unboxing lalu pasang si SSD-nya ke Sonoh, oke. BTW ini gue baru unboxing dari DUS, packing-nya nih, belum lihat isinya ya, mudah-mudahan mereka kagak salah kirim ya. Oke, ini sorry kalau berantakan, gak apa-apa deh ya. Untuk DUS-nya gue gak ngerti sama Venom Rx kenapa mereka menyamakan DUS baik SSD NVMe maupun SSD SATA ya, bahkan tulisannya disini juga 2.5 SATA M.2 NVMe, 2.5 SATA M.2 NVMe, jadi yang bener yang mana gitu juga. Ini printannya juga ada beda warna, gue gak ngerti juga gitu. Oke, tapi disini di belakang ada perbedaan, ada tulisan NVMe 256, ini gak ada keterangannya, tapi disini ada tulisan 128, oke. Kita buka, gak ada pelindung apapun, ada plastik VNMRx ya, oke, ini VRx 128. Super Solid State Drive, sebenarnya speed SSD ini harusnya standar di 400-500 mbps ya, untuk SSD SATA mah, cukup teman-teman. Yang penting mah ini nih, jangan rusak nih, bisa gul garansi. Oke, ini satu lagi adalah NVMe-nya, NVMe-nya, itu setahu gue speednya cukup lumayan teman-teman dia. Oke, ini juga tampilannya seperti ini, dibungkusnya seperti ini. Jadi, kalau ngeliat dari dusnya, ketaranya yang NVMe lebih enteng aja. Mana itu? Oke, nah, NVMe 2280-2563. Sekarang kita coba langsung pasang aja ya, ke Sonoh. Oke, kita udah kelar masang SSD-SSD-nya ya. Ini SATA sama NVMe-nya, ini ada di sini ya, teman-teman ya. Oke, udah masuk ke BIOS juga, soalnya PC udah dinyalain. Di sini, untuk SSD-nya, dia kagak kebaca brand ya, beda kayak ini. Ardisk WDC kebaca, SSD Adata kebaca. Ini kalau yang Venom RX, SATA-nya yaudah, SATA SSD. NVMe-nya ya, M.2 PCI SSD gitu ya. Oke, dan sekarang kita coba langsung masuk aja ke Windows-nya untuk ngecek di aplikasi CrystalDisk Info ya. Oke, kita udah masuk di CrystalDisk Info ya. Ini SSD SATA-nya kebaca, tapi dia 120GB ya, bukan 128GB. Tapi nggak masalah juga sih yang mau 120GB, 128GB ya. Yang penting si SSD SATA-nya ini udah kebaca. Terus di disk 3, ini ada M.2 PCIe SSD ya. Ini kebaca NVMe Gen 3 256GB ya. Oke, ini masih baru dua-duanya ya, masih 0-0. Oke, sekarang kita buka CrystalDisk Mark untuk ngecek speed si SSD SATA dan juga si NVMe-nya ya. Oke, sebelum, apa namanya, di tes di CrystalDisk Mark, ini gue harus partisi dulu nih ya. D1 sama D3-nya, kita jadiin, anggaplah data, pake data DEFGH, eh, bla bla bla. Tidaklah, new simple volume, next. Next, jadi data E, yang SATA-nya ya. Oke, kalau yang NVMe-nya, harusnya data F ya. Oke, nah kalau teman-teman beli SSD baru, jangan kaget nih. Kok di disk PC, kagak ada nih, apa sih namanya, SSD-nya gitu. Ini harus di partisi dulu ya, di disk management. Kalau nggak di partisi kayak gini, ya kagak bakal muncul nih. Kayak data F, new volume E, kayak gitu-gitunya ya. Oke. Nah, ini dia hasil testing-nya, teman-teman ya. Eh, BTW, ini gue ngetesting-nya pake i5-13400F sama B660 Steel Agent ya. Oke, komponennya RTS 3050, RAM 2x8, sama PSU Cooler Master MWE ya. Komponen PCI standar aja lah ya, di 2023. Oke, balik lagi ke hasil testing-nya. Ini di tes di Crystal Disk Mark ya, teman-teman ya. Yang atas ini yang SATA, yang bawah yang NVMe. Untuk yang SATA, ini SSD 128, harganya Rp. 160.000. Dapat hasil read and write-nya sama-sama 400an Mbps. Ini buat gue udah cukup, teman-teman ya. Karena SSD SATA tuh ya speed-nya 400-500 Mbps, teman-teman ya. Ini untuk SSD yang bisa gue bilang murah, dapet speed 400 juga udah cukup ya. Ini paling kalau 120GB dipake buat Windows doang. Untuk motherboard-motherboard yang belum support NVMe gitu ya. Oke, kalau mau jadi storage kedua, setidaknya 256 lah atau 512GB gitu ya paling ya. Itu juga cukup tuh buat taruh game-game biar loading-nya agak lama. Pake SSD SATA ini juga cukup. Oke, terus untuk NVMe-nya yang 256, read-nya dapet 1900, write-nya dapet 1000an ya. Kalau kemarin di konten yang 512GB, yang Venom Rx, read-nya sama, 1900an juga. Write-nya tapi dapet 1400an untuk yang 512 ya. Mungkin ini faktor size-nya juga, karena ini lebih kecil jadi cuma 1000. Kalau teman-teman beli yang 512, dapetnya 1400an ya. Tapi, untuk dapet read and write segini buat gue cukup, karena patokan gue NVMe itu read-nya 1500 minimal. Kalau read-nya 1000 lah ya. Jadi, dapet hasil seperti ini juga cukup nih. 256GB untuk installan Windows doang, buat data C doang, dengan speed kayak gini ya udah cukup teman-teman. Untuk PC-PC DDR4 model i3 Gen12 juga udah cukup nih pake seperti ini ya teman-teman ya. Untuk harganya sih, yang 256 ini, kenanya Rp270.000. Jadi, yang 120 SATA-nya Rp160.000, yang NVMe-nya Rp270.000 nih ya. Dan hasil testing-nya kurang lebih seperti ini. Buat gue sih udah cukup teman-teman. Nah, kurang lebih begitu ya hasil testing-nya teman-teman ya. Dari SSD SATA-nya dan juga NVMe-nya. Oke, balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah brand Venom RX ini gacha atau tidak? Gue udah coba 4 kali teman-teman dan alhamdulillah normal semua. Bahkan SSD yang di Xbox udah gue pake semenjak pertama dateng sampai saat ini masih aman ya. Yang bisa gue tegaskan adalah semua barang elektronik, semua komponen komputer, baik yang kecil kayak SSD kayak gini ya, atau sampai VGA, cooler, atau motherboard ya. Itu semua kita nggak ada yang tau teman-teman ya. Bisa aja ketika baru beli, lu apes tuh ada trouble. Bisa jadi juga lancar nih kayak gue nih nyoba dua ini. Kita kagak tau teman-teman ya. Yang penting ini, 3 tahun garansi. Untuk Venom RX ini garansinya dari Asia Raya, Arta Raya. Ya, jadi ketika lu beli ini harga Rp100.000 atau beli ini harga Rp200.000-an, dapet jaminan 3 tahun. Ya udah kan tenang gitu ya. Yang penting lu belinya barang baru gitu di official store. Jadi kalau ada apa-apa, tinggal klaim garansi. Minta bantu toko untuk klaim garansi ke distributor. Kalau tokonya tidak mau bantu, ya minta nomor distributornya ke toko. Jadi kalian bisa langsung garansi ke distributornya. Itu balik lagi ke tokonya ya. Kadang ada toko yang mau bantu garansi. Kadang ada yang ngelempar. Udah nih langsung aja hubungin distributor. Yang penting lu beli barang itu ada jaminan garansinya. Yang salah itu biasanya adalah orang-orang yang beli produk harga-harga terjangkau. Seperti ini, baik Venom RX ataupun brand lain ya. Beli barang harganya terjangkau. Lalu dia apes. Yang dia lakukan bukan garansi. Tapi malah keluar-keluar sana-sini gitu. Padahal kalau misalkan garansi kayak SSD gini, biasanya itu ditukar baru teman-teman ya. Dan gue jujur aja ya, beberapa komponen komputer gue udah beberapa kali garansi kayak SSD dari brand A. Udah pernah gue ngerasain garansi. Power supply, RAM. Udah pernah juga. Jadi komponen komputer itu bisa gue bilang gacha. Semua ya, dari yang harganya murah sampai yang harganya mahal. Tapi biasanya ada harga, ada rupa. Yang barang yang lebih mahal biasanya lebih terjamin gitu. Maksudnya kayak kemungkinan rusaknya atau kemungkinan apesnya itu kecil. Kalau untuk barang-barang yang terjangkau atau murah, itu biasanya suka apes gitu. Tapi balik lagi, yang penting garansi. Udah lah teman-teman, beli aja produk-produk dari official store yang garansinya jelas. Itu aja pesan dari gue. Dan kalau misalkan teman-teman mau beli SSD dari Venom RX ini, gue bisa ngasih tau ke kalian. Gue udah coba 4 kali ya. Dan dia aman gitu ya. SSD SATA waktu itu 2.40. Ada di PC yang itu yang hitam. Di PC sepupu gue yang mau upgrade. Itu masih aman sampai sekarang. Kemarin NVMe dikirimin juga tuh yang 256. Dari pertama dateng langsung gue pake di Xbox. Masih aman sampai sekarang. Dan ini pun 2 biji. Gue coba tadi di PC ini. Alhamdulillah aman. Speednya juga normal. Alhamdulillah yang dateng ke gue. Produk-produk Venom RX gitu ya. Baik SSD maupun casing kayak gini. Semua aman sampai sekarang teman-teman ya. Yang penting mah garansi gitu aja ya. Oke. Sekian dari gue. Hatur Nurun. Terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat.